Oleh karena itu, tidak perlu kita memhadapi kesulitan atau masalah sebesar apa-apa. Kita harus menanamkan kebenaran di dalam pikiran dan hati-hati. Allah Tuhu berkerja dalam segala sesuatu untuk menanamkan kebaikan bagi orang yang mengasihnya, iaitu orang terpanggil sesuai dengan kebenaran yang tidak berhormat apa-apa itu. Jadi saudara-saudara yang terima kasih, mari kita dapat semangat ke dalam rumah ini. Tetap berusaha untuk menjadi pelanggan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan ini. Terakhir, kalau segit, Timotius menjaga telah ada di dalam kesusian. Kita tidak tahu kesusian yang dimaksud itu seperti apa. Tapi, sudah tentu itu berhubungan dengan orang yang lakuin. Barangkali berbicara tentang kesusian dan seksualitas. Terus, terutama kita yang hidup di zaman sekarang ini, kalau bicara tentang menjaga kesusiannya, sepertinya kesulitannya itu berkait daripada Timotius. Jadi, sekarang sekarang akan kita sudah mencunjukkan, Jika kita sudah mencunjukkan, kita sudah mencunjukkan hidup istilah yang baik. Betul, kan? Adonan-adonan, betul, tidak? Hormat yang lagi mulai kejadian, Semakin sulit ya? Anda kalau sekedar fast hub BPN masih kodali mas kecil? Tetapi kalau anda sudah semuanya pakai online, Facebook, berita online, di situ kodal terlalu banyak? Setiap pandangan, itu akan mempengaruhi sisi lagi. Dan pikiran itu akan mempengaruhi tiga langkah. Saya tidak tahu bagaimana pergumulan ada di sekalian di dalam menghadapi masalah kesusiaan seksualitas ini. Saya tidak tahu bagaimana mereka mempengaruhi sisi kodal tersebut. Kodal tersebut berada di mana? Karena kita tahu bagaimana mereka berada di mana. Entah fotonya, videonya, Bagi yang mentahnya kasihan, ketika tidak hati-hati melihat itu, pasti pikirannya terpegau. Dan sikapnya itu benar. Tentanya, anda tidak bersalah, anda korban saja. Karena anda tidak selalu mempengaruhi diri. Karena anda tidak selalu mempengaruhi diri. Just be peace mempengaruhi semuanya itu untuk menghancurkan masa depan. Karena anda tidak selalu mempengaruhi diri. Menghernya itu bikin sesukan. Dan tunda-tuna keadaan anda. Dan tunda-tunda kembali Inilah kuah. Tunda ketika anda mencapai meraih diri kamera. tentang menerang di antara anak-anak muda. Banyak sekali kehidupan hamil di luar nikah atau sebelum menikah sudah tidak bersama. Bahkan ada yang sampai kalau tidak bisa menguasai dirinya, sampai memperkosa siapa pun bisa diperkosa oleh itu. Jadi ini semua berhubungan dengan kesuksiaan seksualitas. Dulu, Paulus sudah memberikan tolong menghasilkan kepada Timotius untuk menjadikan kelahan bagian kesuksiaan. Hari ini, Tuhan ingin lebih lagi anak-anak berbangga Christa untuk menjaga kesuksiaan. tetapi sekarang, Tuhan ingin menjaga untuk menjaga kesuksiaan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita semuanya dipanggil untuk menjadi kelahan di dalam kesuksiaan. Tuhan ingin menjaga kelahan di dalam kesuksiaan. Tuhan ingin menjaga kesuksiaan. Tuhan ingin menjaga kesuksiaan. Tuhan ingin menjaga kesuksiaan. Dan yang harus kita berhubungan untuk tanya-tanya. Tetapi persoalannya seolah-olah sekalian, bagaimana agar kita bisa menjaga diri untuk menjauh dari mahal Firman Tuhan juga contoh pertama Masmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan Firman Tuhan? Jadi, saya pernah mengatakan jika kita ini menjaga kewangan di dalam posisi Jadi, kita bisa menjaga kewangan saja Jika kita ini menjadi kewangan di dalam posisi Dia hanya ada beberapa cara, tidak hanya seperti itu Rajit-rajit membaca firman itu Yisim dan iratika dengan firman Mereka mengisi pikiran firman itu Mereka mengisi pikiran firman itu Mereka mengisi pikiran itu Mereka mengisi pikiran firman itu Maka Anda akan kekurangan waktu Untuk membaca dan melihat hal yang terdapat Firman itu mengatakan Firman Tuhan yang bisa menjaga kesusiannya Bermak di jadwal ini Saya mengatakan bahwa Bermak di jadwal ini Bermak di jadwal ini Bermak di jadwal ini Jadi, ada di Raja-raja mengerti-ngerti, baca saja. Saya tanya kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu. Waktu kita makan sayur, makan ikan, makan daging, taukah kandungan apa yang ada di dalamnya? Apakah anda bisa menerti, berapa maksud makan ikan, dan sebagainya? Tau, kandungan gigi vitamin yang ada di dalamnya? Sekitar-sekitar, mau tahu segala hal yang tiba-tiba? Sesudah dimakan, nanti dulu kita akan memisah-misahkan semua mensur-mensur kimia yang sudah mencapai vitamin A, B, J, atau J, dipisah-pisahkan. Jadi, sebuah vitamin yang sudah kita makan, itu akan difungsikan ke fungsinya masing-masing untuk memenuhi bukuan 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 bukuan. Ini yang juga membaca firman Tuhan akan kemahani kita. Kita tidak semua mengerti apa yang kita baca. Tetapi, di masaannya, roh kusus akan memilah-ilah kapan ini butuh. Dia yang berlawan bukuan, tidak berlaku, 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 tidak berlaku. Jadi, mari, mulai hari ini, kita menanamkan satu konsep, kita membutuhkan makanan jaswani, kita juga membutuhkan makanan korani. Sama seperti anda tidak berlaku dengan bapak, harus makan ikan, ayam, jangkit, buah-buah, khusus yang ada di dalamnya. Dia ingin berlaku bahwa Tuhan, terserah daripada itu, dianggap makanan korani. Tuhan,以 parece, rasa, atau pahagia pun hancurอยi, yang berlaku, bahwa Tuhan juga tidak berlaku, ohh,ume juga tidak berlaku sendiri, Tetapi, tas export dan pembelian korani tidak. Nanti,���egобщеan itu akan memberikan manfaat. Yang tepat. Untuk ketertuan Allah, Alkitab kita. Pulau yang cuma, apa-apa.. Kiusoa mengandalkan program yang luar biasa. Jadi, yang sama pengembang akan untuk ingat orang bayar, Jadi,apa karena Pembeliangar, tidak mythik? Yang pertama adalah tijudak mutli, Syukaleg samutita menda sesetua患i kita muda Kseikaa mencipta, Oh! Syukaleg samutita muda syukaleg samutil kita muda Tapi kita bisa mencap merged mode Muzikam dengantple nenek Muzikam kenapa Tawatan di dalam bertiga lalu Tawatan di dalam kasih Tawatan di dalam kesetiaan Dan sang penting di dalam kesetiaan Yang penting di dalam kesetiaan Kerana Tuhan menolong kita Bisa menjadi tawatan di dalam lima lalu Tuhan kami sekali lagi Untuk syukur kepada Tuhan Yang sudah mencari kami dengan firman Biarlah firmanmu itu tertanam di dalam hati dan pikirannya Untuk menjadi berat bagi kami secara sepulit Dan beri kami di dalam Yesus kami berdoa Terima kasih telah menonton! Amen